Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi untuk hari ini adalah Tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 3 Hidup bersih dan sehat di tempat bermain Pembelajaran kelima Ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain Ayo kita baca percakapan berikut ini Kata Dayu Teman-teman sebelum bermain Mari kita bersihkan dulu tempat ini Setuju Daun-daun ini harus kita bersihkan Jawab Lani Teman yang lain pun menjawab setuju Sampah di daunan harus dikumpulkan Karena bisa diolah menjadi pupuk kompos Berdasarkan percakapan Dayu dan teman-teman Sekarang ayo kita berlatih Jawablah pertanyaan berikut ini Sesuai dengan isi percakapan Jawab di buku paket halaman 138 Selanjutnya ayo temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut Kerjakan di buku paket halaman 139 Ayo anak-anak kita membaca Bacalah teks berikut ini dengan nyaring Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus segera disingkirkan Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki Kegiatan bermain pun akan terganggu Oleh sebab itu Kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan Ayo anak-anak coba kalian amati gambar berikut ini Kira-kira apa yang sedang dilakukan dayu dan teman-temannya Ya mereka sedang membersihkan tempat bermain Sebelum bermain mereka membersihkan dengan cara mengambil ranting-ranting yang terjatuh Dedaunan yang terjatuh lalu dibuang ke tempat sampah Anak-anak kalian tahu tidak bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain? Ya caranya dengan menyapu tempat bermain Kemudian membuang sampah ke tempatnya Dan membersihkan genangan air di tempat bermain Agar kalian bisa bermain dengan nyaman Setelah tadi kalian membaca dan mengamati gambar Sekarang ayo kita menulis Tuliskanlah hasil pengamatan kalian Tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain Tuliskan laporan kalian di buku paket halaman 141 Bermain akan aman jika lingkungan bersih Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu Tentu kalian masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan Misalnya saja permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan Ayo amati gambar berikut ini Lalu kalian bisa mempraktekannya di rumah Caranya Yang pertama Buatlah dua regu atau kelompok berbaris berjajar saling berhadapan Kalian bisa membuat kelompok bersama kakak, saudara, atau adik kalian di rumah Yang kedua Setiap regu minimal beranggota 4 anak atau 4 orang Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut Selanjutnya Operlah bola kepada teman yang ada di depan kalian Peganglah bola operan teman di belakang kalian Caranya Liukan badan ke samping ke arah datangnya bola Yang terakhir Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya Selamat mencoba anak-anak Kalian bisa coba di rumah dengan keluarga kalian Setelah kalian mencoba permainan tersebut bagaimana perasaannya setelah bermain Lalu apa manfaat permainan yang telah kalian lakukan Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan Taukah kalian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain adalah Selalu menjaga kekompakan tim Dan harus mau menerima kekalahan dengan lapang dada Kalian tidak boleh bersikap mau menang sendiri Dan jujur atau tidak curang ketika bermain Kalian juga harus mau berbagi dengan teman Anak-anak setelah kalian tahu Apa saja sikap yang harus dimiliki Agar terwujud persatuan dalam bermain Coba kalian tuliskan pada tabel berikut ini Ada di buku paket Halaman 143 Alhamdulillah Terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax